Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh, tukang donat dari Padung Itu berterdua di semester Alhamdulillah wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya baru selesai sholat asal ya berjamaah Usahakanlah sholat asal berjamaah itu untuk laki-laki lima kali di medjid Berjamaah lah, jangan di rumah Meskipun ini cuma berdua, jawabannya dengan Mr. Irianto Usahakanlah jamaah ya Ini kadang-kadang kita itu suka kehilangan orientasi ya dalam kehidupan Seperti ini saya mau bikin konten apa Oh ini aja Soalnya hari ini betul-betul Enggak bikin ini Juali satu, harusnya sepuluh ya Targetnya itu satu hari sepuluh Sebab nanti tanggal 24 Desember itu Youtube video saya harus jumlahnya harus 10.200 Yang 200 itu video yang dibuat selama 6 tahun Dari 2012 sampai 2018 itu ada 206 tahun Nah yang 2018 akhir Sampai nanti 5 tahun itu 2023 Desember 24 Itu harus 1000 Video baru Berarti harus mencapai 1200 Sekarang saya gak tau mau bikin apa Ini aja Buku-buku yang ada disini apa aja Ini Ini ukuran hafalan Satu ukuran hafalan itu Satu baris Satu baris Satu halaman itu ada 15 baris Satu Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Tiga belas, empat belas, lima belas Itulah yang disukuran pocok ya Jadi posisi ayat Kalau ukurannya Ukuran hafalan di seluruh dunia sama ya Jadi gak terlalu bingung ngapalin Karena Seperti ini Surat Yusuf Ayat empat, empat Pasti di seluruh dunia sama posisinya Di kanan atas Pocok kanan atas Tapi kalau pakai Quran yang 18 baris Tentu posisi surat ini Tulisan Itu pasti gak di kanan atas Jadi itu membuat confused Kalau kita pakai Baca Quran atau gak berlain Quran Pakai Quran yang Mak-mak yang kuning itu Kuning emas Itu 18 baris Jadi harusnya kalau ngapal 15 baris satu halamannya Dan ini ada 604 halaman Ini apa? Oh ini Syarah Riyatul Solihin Jilid 1 Buku yang suka saya baca tiap hari Supaya kenal Hadis-hadis Rasulullah Itu siapa lagi Buku-buku yang ada disini Oh itu Ya apa? Ya apa? Ini syarah Riyatul Solihin Karena Imam Nawawi Tapi yang jilid 2 Imam Nawawi itu Ulama besar dari Nawah Kota Nawah Kelahiran Nawah Ini hadis-hadis juga Hadis-hadis Hadis lebih banyak daripada Al-Quran Dan hadis Rasulullah adalah The living Quran Quran yang hidup Makanya kalau ingin Mengerti Dan mengamalkan Quran Kita harus mengamalkan sunnah Karena seluruh Al-Quran Sudah Sudah Dipraktekan oleh Rasulullah Makanya kita harus mengenal Cara makan Rasulullah itu kan Gak ada di Quran Adanya di hadis Cara tidurnya Rasulullah Yang menghadap Wiblat Terus berbaring Dengan bertumbuh Pada bagian sebelah kanan Terus baca doa Baca beberapa doa Ayat Terus apa yang dibaca Semuanya ada di Bukan di Quran Tapi di hadis Makanya kalau mau Mengamalkan Quran Harus Tahu apa yang Dikerjakan oleh Rasulullah Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Apa yang di Ucapkan Rasulullah Itu diikuti Doa-doa Yang banyak itu Yang diucapkan Rasulullah Gak ada di dalam Al-Quran Kecuali beberapa Terus ini apa ini Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942 Pengarahnya Diliarnur Penelitian LPDKIS Lembaga Penelitian Penindikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial Ini suka Saya baca 376 halaman Terus ini apa Saya beli tanggal 27 Juli 2023 baru ini The Million Dollar Secret 20 Prinsip Rahasia 20 Prinsip Rahasia Para Miliarder Dalam meraih Kekayaan Dan Kesuksesan Pengarahnya Raffael Semuanya konten 422 Terus kemudian Ini Anthony Robin Anthony Robin itu Saya beli Selasa 29 Agustus 2023 Berarti pas saya ulang tahun Ya Ke 62 29 Agustus Anthony Robin Ini guru dari para Motivastor di seluruh Indonesia Gurunya pasti ini Anthony Robin Awakened Awakened The Giant Within Apa ini The Giant Within Bagaimana membangunkan Apa Energi raksasa Dalam dirimu Kira-kira gitu Bagaimana memegang Kendali langsung Atas takdir kita Secara mental Emosi Fisik Dan keuangan Kalau Tauhid sudah masuk Itu energi raksasa Bisa bangun Dan bisa mengubah Sejarah peradaban Dulu yang baru Kalau Tauhid masuk Kalau ini kan Sangat sekuler Ya sekedar kita Melakukan Enrichment Pengayaan Tentang Tentang Wawasan Kalau ada perspektif Baru dalam Membangun Manusia Supaya Optimum Potensi-potensi Terbaiknya Dengan cara Yang sudah dipraktekan Secara empirik Dalam Dalam Paradigma Atau Welthansiong Barat Ini 667 670 lah Terusnya apa Profesor Doktor Wahba Az-Zuhairi Tafsir Al-Munir Jilid 8 Surat Al-Isra Tauhah Jus 15-16 Ya Tepulnya Lumayan Ya Kita Belajar Islam lagi Ya dari Doktor Wahba Az-Zuhairi Dewu Fasir Besar Apa 20 Pernah ke Indonesia Ya 500 565 Laman Terus ini apa Hidup ini singkat Jangan dibuat berat Life It should Make it Great Del Carnegie Carnegie Penulis buku terlar This How Win Friends How Win Friends And Influence People Bagaimana Membuat teman-teman itu Apa Apa itu How How to win Memenangkan Mempengaruhi teman-teman Dan membuat mereka itu Senang ke kita Gitu ya Ini Tanggal 22 Juli 2023 Itu Lamannya 212 halaman Buku Motivasi Terus ini buku apa ini Abuya Syekh Imam Azari Muhammad At-Tamimi Namanya At-Tamimi Ada Halilintar At-Tamimi Itu Ngikut Untuk mengabadikan Ini Ini gurunya Siapa Muhammad Halilintar Yang dulu Bikin gerakan dakwah Dan bisnis Di Malaysia Di sungai Bicalang itu Kemudian Gerakan Darul Alkom Yang didirikan Diancurkan oleh 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 Perdana Menteri Malaysia itu Mahathir Muhammad Dan wakilnya Anwar Ibrahim a Membubarkan gerakan ini Dan mencita seluruh Aset-aset gerakan ini Dan tokoh-tokoh pentingnya Dipenjara dan diadili Ini pemimpinnya adalah Abuya Syekh Azari Muhammad At-Tamimi Salah satu yang belajar Dari Indonesia Anak Fisipal UI Fisip UI Kesana Dan menjadi tangan kanan Dari Seba Syekh Imam Azari Muhammad At-Tamimi Namanya Muhammad Halilintar Dan kemudian punya anak Namanya Youtuber yang terkenal itu At-Tahalilintar At-Tahalilintar itu At-Tamimi At-Tamimi At-Tahalilintar Mengabadikan guru Yang dia hormati Ini bukunya Judulnya Mengenal Diri Melalui Rasa Hati Buku ini bagus ya Bahasa Indonesia Sangat Pakai bahasa Melayu tinggi Bagus Dan ini 150 halaman Saya beli Tahun 2021 Di Ciputat Tanggal 15 Desember Masih saya baca Terus ini Dr. Wahba Az-Zuhaini Jilid 10 Dan ini buku ini Di Wakaf ya Dibelikan 10 jilid Dan 15 jilid Fikihnya itu Oleh keluarga Bapak Siapa ya Masya Allah Lupa saya Terima kasih ya Bapak Yang wakafkan buku ini Pak siapa sih Masya Allah Lupa Terus ini Riyadzul Solehian lagi Cerit 1 Oh yang tadi Sudah ya Ya itulah ya Buku-buku yang ada Disini Yang Suka Saya baca Tapi Karena gak Selalu dibaca Berdebu Berdebu Debu-debu Halus Ya hidup itu Juga berdua dengan debu Dan kehidupan itu Adalah debu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh